Halo guys, siang ini saya mau nengok rekan kita yang lama gak aktif di dunia lahir kaca, kurang lebih 5 tahun. Saya dapat informasi katanya dia tinggal di belakang kapal Bekasi, dia punya kesemukan melukis ahli profesi. Jadi biasanya di layar kaca dia sekarang punya usaha kecil-kecil melukis, sekarang saya akan otw, saya dapat informasi dia tinggal di daerah bulak kapal Bekasi. Ini kita akan meluncur ke sana, saya dapat informasi nomor WA, bisa dengan kendaraan apa adanya, kendaraan tua, kendaraan tua yang naik juga tua, Saya akan otw ke rumah Mangateng di bulak kapal Bekasi, ingin tahu yang sebenarnya, benar apa tidak, informasi dari rekan-rekan kita bahwa dia itu sekarang ahli profesi. Oke, kita akan cus ke lokasi. Halo guys, ini kita lagi menuju ke rumah Mangateng nih, perjalanan dari Gunung Putri. Sekarang baru sampai Vilanusa. Perjalanan cukup lumayan, kurang lebih 40 kilo. Alat ramai sekali guys. Yang hujung nanti tembus ke bandar Bekasi. Disini rumahnya panjang, waduh, kita lama gak ketemu nih, ada lima tahun nih, wah disini ya, wah, tadi udah WA, dia lagi, kalau saya gak ada, masuk aja, bintut saya terbuka, saya lagi ada di warung. Wah, saya lihat nih, wah, waduh, 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 ini kesibukannya sekarang lukis nih, wih, mantep lukisannya. Wah, ini, waduh, waduh, ini juga ada, ini, 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 ini. Wah, ini, lukisannya boleh juga nih, tuh. Wah, ini, waduh, lukisannya boleh juga nih. ini rumah kok ngosong tadi bilang suruh masuk aja udahlah masuk aja nunggu di dalam lah Assalamualaikum wah gak ada tadi bilang ke warung sih kita dalam aja deh daripada di luar wah Pak Ceng ini lagi nerusin lagi hampir selesai atau gimana iya ini sebentar lagi udah hampir selesai sebab yang manain terus yang pesen itu ini cintanya anak lukisan apa nih Nyairo Rokido tapi warna hitamnya kurang kontras sekali ya wah mantep juga nih udah berapa hari ini bikin gini Pak ini udah hampir seminggu tiga hari apa dua hari semingguan Pak oh gitu jadi kita gak bisa buru-buru ya kalau pengen hasil yang memuaskan gak boleh buru-buru ya betul oke mantep juga nih oh iya ya ya oke lah kalau gitu ya terima kasih Pak Ceng ya sampai ketemu lagi nih ya langsung saya pamit pulang langsung megang kuasa aja oke oke ya oke dah lanjut deh yang serius biar hasil memuaskan itulah tadi ini pesanan kita pesanan Pak Ceng nih ini Nyairo Rokidul ini dalamnya begini guys rekan kita nih ya maklum lah namanya juga ini kita lihat keadaan rumahnya seperti ini guys mungkin dia lagi tahu lagi kemana saya bilangin saya mau dateng wah tadi udah WA kalau mau masuk-masuk aja paling saya tua apa kemecik sekalian kemaru kejanjian lama gak ketemu nih sama Pak Ceng kurang lebih 5 tahun nih Assalamualaikum Assalamualaikum sampai Pak Ceng apa kabar Pak Ceng nah duduk di sini agak munduran agak munduran nah kan jelasnya gimana Pak gambarnya Pak kita lama gak ketemu ya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi apa mungkin kurang lebih 5 tahun lah 5 tahun kan dulu masih tinggal di sana oh iya masih di sana karena kebandiran jadi mungis terus ngomong udah gak aktif lagi di dunia lari kaca ngadep sini ya saya kadang-kadang ya berpikir panjang juga panjang lebar gitu loh grogi nih temen jauh jauh bukan apa-apa kalau tiap hari kan mending jauh udah jauh ininya juga kurang ya sabar ya sabar rejeki itu kan rejeki umur jaduh Allah yang jadi ngomong-ngomong sekarang ini kesibukannya apa kasih tau temen iya biasa lah main-main di pasar aja nyari buat sesuap nasi lah oh gitu dan lebihan lakunya sabar ini di rumah orek-orekan lukis oh udah ada jiwa seni nih bakat terpendam dong bakat yang saya dapat informasi nomor WA Sampaian dulu kan abisnya kan hilang dari kakak Sampaian Bu Citra di Kerawang saya dikasih nomor WA-nya oh gitu terus saya telusuri bener gak nih apa nomor ini ternyata di telpon saya menyambungkan saya selalu disini kan saya kalau janji itu pasti disiplin apa disiplin disiplin ya disiplin kalau memang datang ya datang alhamdulillah ternyata memang saya lihat tadi masuk kok banyak lukisan error tidur lukisan ini wah kalau gitu ini berorong berarti sekarang berterima pesanan dong biar teman-teman tahu ya boleh barangkali ya teman-teman yang ingin melukis fotonya diperbesar foto sendiri foto sendiri foto anaknya foto cucunya dikirim aja ada hp-nya nanti oh ini 0812 905 kalau mau promosi ngasih nomor hp bicaranya pelan-pelan coba lain aduk sana dong 08 08 08 1905 6652 cukup jelas enggak apa dulangi lagi coba pelan-pelan gak usah grogi mas emang gak usah grogi 08 12 1905 6652 oh itu teman-teman ini panjang ini teman kita juga lama berhenti di lahir kaca di cilewung sampai pagi di gunung sampai pagi inget gak waktu kita di gunung salak itu itu judulnya apa tuh sama dulu almarhum teromargen iya kan lupa terus jadi apa dia senengnya nih peran-peran sedih pemulung pengemis gotong keranda seboyongan selama ini sampai hujana ingetan teman kita Pak Cicin Pak Samsudin Pak Murtoyo dan lain-lain kurang lebih itu ada 6 grup kita ibu-ibu juga ada kurang lebih 5 sudah dipanggil Allah kita berapa kita doakan semoga arwah beliau dikirimkan di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya dengan amal ibadahnya makanya buat kita yang masih aktif saya berpesan jagalah kesehatan coba pesannya apa buat teman-teman kita yang masih aktif teman-teman yang masih aktif ya jagalah kesehatan kesehatan pola makan pola makan istirahat yang cukup istirahat yang cukup teman-teman kita yang masih aktif baik muda maupun manula sehingga fisik jaga pola makan dan berbanyak istirahat itu karena kalau kita sudah terjun ke situ jangan tanggung-tanggung kita semoga sukses dan menjadi artis aktor terkenal kita doainya kan doain bagus kan ini sekali lagi tadi ini Pak Ceng ternyata dia punya bakat terpendam walaupun dulunya berhenti karena kita yang manula ini bersurut kita sekarang ada kesibukan di pasar kadang-kadang dulu sempet ngais-ngais apa ngotel ngotel beca sekarang Alhamdulillah jadi seniman artinya seniman suni lukis ya kalau seniman kan seneng liput teman tapi ya bisa buat saudara kita dimanapun Anda berada yang ingin pesan dilukis putranya cucunya kalau aku muda dulu ini jadi harus nanti insya Allah kita bisa dibuatkan Pak ya tentunya dengan harga yang terjangkau itu aja buat tekan-tekan ya saudara-saudara dimanapun Anda berada saya doakan selalu dalam bandang sehat dan sekali lagi yang masuk beraktivitas di dunia layar kata sekali lagi sejaga fisik jaga pola makan dan istirahat yang cukup kalau memang capek jangan dipaksakan itu itulah sekata-dua kata dari saya berjuang saya gak asing lagi kan dan ini Pak Acing gak tau nama aslinya nama panjangnya sama lo nama panjangnya siapa sih Acing Priyatna oh Acing Priyatna bukan Supriyatna ya oh dia tinggal di belakang apal begasi saya tadi dari rumah kurang lebih 40 kilo kebetulan saya ada keperluan di ramah panjang begasi saya mampir itu aja guys akhir kata saya ucapkan dua 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 saya kan udah lama nih temukan ini cukup ya jadi jadi saya mohon pamit nih ini bukan dikasih anggur jadi kapan-kapan kita ketemu lagi ya ini teman kita lama ilum kurang lebih lima tahun baru ketemu nih sekarang sehat juga nih Wah Rabi Jali Oke lah hati-hati nanti perjalanannya oke sepulang diang kapok nih wagam